Oke, teman-teman, jadi pagi ini saya ada di PINHOUSE Caktani, PINHOUSE yang nomor 2 ini. Ini banyak pertanyaan, ini sebenarnya populasi tanamannya itu berapa, terus ini pakai media tanamnya apa, bisa dipakai berapa kali, gitu-gitu ya. Jadi kita langsung tanya saja ke yang punya ini di belakang saya ini, Caktani, 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 predator, jadi dia itu membantu saya dalam proses penangkapan, jadi dia itu merangkap, habis itu dibuntel, cili-cili iku, lalu dimakan. Itu adalah salah satu pembantu saya dalam PINHOUSE, makanya saya selalu memelihara mereka, tapi sekarang pertanyaannya ini masalah media tanamnya. Jadi, yang pertama, berapa banyak ini, Caktani? Ini populasi, ini polybag, ini sebenarnya, aku ngomong sebenarnya, untuk kapasitas yang ini, ini bisa memuat 350. Tapi, tapi karena ini saya mau pengen penelitian saya terbaru, jadi ini saya buat, saya press menjadi 235. Kenapa, Caktani? Karena, yang pertama, saya kak, ini mas, penelitian itu kawannya kaya-kaya sih, oke, dan takutin aku ini, ada apa-apa, kan saya langsung tepar, jegelak langsung, jadi ini saya aktifkan di hulian sebelah sini, nah, langsung pertanyaan apa lagi, Caktani? Nah, itu berapa banyak, terus ini, Caktani, yang diisi di polybag ini apa? Ini penelitian, penelitian saya yang terbaru ini, mas, ini mas, ini pakai kokopit, ini pakai kokopit pasaran sekam. Jadi, yang kak, yang kanan saya ini kokopit, yang kiri saya ini kokopit plus arang sekam. Bisa dilihat, iya, sedih, sedih, sedih. Ini kokopit. Kokopit semua lagi? Full kokopit. Kalau sengiki, terus arang sekam. Ini kokopit campur arang sekam. Betul sekali, perbandingannya satu banding satu. Yang biasanya saman pakai, ya, yang mana? Ini kokopit. Yang full kokopit, ya? Nah, kenapa kok saya melakukan penelitian terbaru, mas? Di daerah yang gresik ini, mas, yang lebih berpotensi adalah orang sekam. Kokopit agak susah, ya, misalnya. Iya, betul. Soalnya kokopit itu daerah hidulan. Kalau di daerah kita, mas, gresik, tercinta, tempat lahir saya itu, banyak lumbung padi. Selepan ini, loh. Jadi, padi-padi aku wakil. Penggilingan padi. Iya, penggilingan padi. Ake, kan? Jadi, mesti terbuang, loh. Karena gak paham. Akhirnya, ini, mas. Bakar. Habis itu, kita perbandingkan hasilnya. Bagusan mana? Antara kokopit atau kokopit plus orang sekam. Kalau full orang sekam, Kak, kenapa gak full orang sekam? Kan ikut sebelumnya. Dulu pernah pakai. Dulu pernah pakai. Tapi karena, ya, karena dulu, ini kan beda sih, mas. Dulu kan, gilangnya cuma sedikit. Jadi, partnya variabelnya itu gak bisa sebagai acuan. Kalau ini kan banyak. Jadi, ini sama membandingkan lah, ya. Kita bandingkan. Jadi, sebenarnya, saya pakai arang sekam. Terus kokopit, ini bisa baris gila. Ini kokopit. Saya gak berani memiliki yang tinggi. Kenapa? Karena kemarin saya bagus kan pakai kokopit. Oh, yang antara yang dulu, yang di atas rumah, sama yang sekarang itu, bagus yang kokopit, ya? Bagus yang kokopit. Nah, ini saya coba mix lagi kokopit, terus arang sekam. Hasilnya gimana? Dari segi kualitas, dan segi kuantitas itu yang mana. Oke. Terus arang sekam ini bisa dipakai berapa kali, Kak? C, ini arang sama aku gak bisa memiliki keputusan-keputusan. Tapi ini kokopit, kokopit juga. Oh, iya, kok arang sekam. Kokopit bisa dipakai berapa kali. Kokopit juga bisa, ini sesuai SOP lah. Ini perusahaan-perusahaan besar. Itu, biasanya cuma dua kali, mas. Bagaimana di buang. Kalau samian? Ini setahun. Ini sama lihat, ini setahun itu. Yang bisa, nah ini. Yang setahun itu. Ini setahun. Ini setahun. Nanti bisa dikemas untuk ibu-ibu rumah tangga atau apa itu bisa. Kalau satu tahun itu berarti ya lima kali pakai. Empat-empat kali. Empat kali. Sampai lima kali pakai. Empat kali lah. Oke. Terus kalau yang dulu, Kak? Dulu yang didak, anak sekam itu dipakai berapa kali? Itu berulang-ulang kali. Berapa kali, Kak? Lama, Loh, Igu, Igu, An. Empat kali, Kak, An. Tapi kan, Eh, Isini rumah itu, Itu gimana ya, Kemarin aku ngejubah mana sini, Oma? Ayo. Melahkut sedikit. Jadi kemarin, Aku nyebab saya bawa dari rumah. Itu arang sekam. Lagi. One, two, three. Ini full, Kak? Full. Full arang sekamnya. Oh, berarti ini saman percubaannya banyak ya, Kak? Tapi hasilnya memang. Masih, Masih arang sekamnya masih kelihatan bagus gitu ya? Iya, masih kelihatan bagus, Kak. Oke. Satu, dua, tiga. Berarti berkali, Kak. Dan ada lagi. Satu, dua, tiga. Ini beda lagi. Apa itu, Kak? Ini adalah Arang, eh, Kokopit yang lama sudah satu tahun itu. Sampur sama arang sekam. Mau lihat hasilnya. Sampur lagi ya? Jadi ini bener-bener sekarang ini uji coba ya, Kak? Iya, Kak. Bukan uji coba. Bukan uji coba ya? Tapi, apa ya? Saya mau melihat sih. Indisnya sih yang terbaik. Oke. Tapi yang jelas, Aku nggak uji coba sih kokopit ini. Masih kokopit ini kan harus bagus sih. Jadi satu, Dua, tiga, empat. Ini bagus. yuk, bagus. Ini-ini. Satu, barisiki. Anu sing arang sekam plus kokopit. Anu sing media ambience. Anu sing media kokopit. Sing lawas. Sampur arang sekam. Oke. Terus, Anu, Kak. Masalah media tanam ini. Itu tadi kan pemakaiannya kan berkali-kali. Entah itu kokopit atau arang sekam. Nah, sebelum dipakai untuk berikutnya, yang kedua, ketiga itu, perlakuannya gimana, Kak? Anu, diselilisasi. Nah, untuk sterilisasi kokopit gimana, sterilisasi arang sekam gimana? Ini, bedoh ya. Aku nak sterilisasi kokopit, itu aku tak kocor. Tapi ini pas arang sengkap, mas. Yang biar aku tak di rumah. Ya. Tapi, meh. Tidak ragu. Soalnya, ini dikocor. Iya. Ini yang ada. Ini yang ada. Maksudnya, jadi kalau arang sekam itu dikocor, kalau kokopit itu dikocor, arang sekam itu dijemur. Semur. Terus, kalau secara teori, ini secara teori. Masing-masing itu keunggulannya apa, Kak? Kalau kokopit itu keunggulannya apa, arang sekam pun nyata. Kalau kokopit, dia kaliumnya yang tinggi. Jadi, CA. Kalau CA sih? Apa ya? Kalo. CA itu kalsium. Oh, benar ya, Kak? Nah, efeknya apa nanti, buahnya masih lebih besar. Mesti itu. Nah, kalau secara ini, arang sekam. Arang sekam. Itu, bukankan ya, tapi Mg. Kedaunnya. Magnesium. Makanya kedaunnya. Makanya identik itu biasanya. Sembiyan ini, mas. Buahku sembiyan ini gak asal gede sih. Iya. Tapi, rasanya manis. Makanya itu, hari ini saya penelitiannya itu, arang sekam tak campur ke kopi. Jadi, ya apa sih? Tapi, kalau sekarang ya, ini dari mata saya ya. Antara yang ini, kokopit, sama yang arang sekam. Daunya lebih hijau. Iya. Arang sekam. Tapi, kalau segi buah, mas. Menang yang ini. Dari segi bobot itu. Bobot. Tapi, segi kualitas menang. Saya melihat dulu perbandingannya. Lalu, lucu. Coba dia. Ini yang. Ini full arang sekam ya, Kak? Full arang sekam. Terus, yang ini yang, apa namanya, full kokopit. Kokopit beda ya, San. Dari segi yang sama, hasilnya sepeda. Terus, apa lagi ya? Harga kokopit sama arang sekam? Bisa di spil nggak, Kak? Bisa. Kokopit itu ini ya. Kadang-kadang itu, tapi sebenarnya ya, mas. Itu bahasanya Rp20.000 sampai tempat. Sekopit. Arang sekam, itu bahasanya Rp15.000. Terus sampai di sini. Lebih murah. Ini juga tergantung lokasi juga ya. Tergantung lokasi. Tapi kalau di sini, insya Allah lebih murah kalau arang sekam. Bagar sendiri boleh. Soalnya sekam itu, persang itu seribu cuman. Terus ini ada persenangan. Kalau misalnya, kita pakai metode ini ya, dari irigasi ini. Terus ini, dipolibatnya kita isi tanah gitu. Bisa nggak ya? Tanah sama apa? Bahan-bahan organik lah gitu. Bisa. Sebenarnya bisa, mas. Tapi kalau naik tanah lagi, mas. Aku bongar-bongar, aku sini pegel. Kalau tanahnya abot. Dan tanah itu barang. Lah bukan hidroponik. Nanti jatuhnya bukan hidroponik. Ini kan kita sekarang bertanam dengan hidroponik. Tapi kalau misalnya, teman-teman ada yang mau nyoba, ya tanah konvensional gitu lah. Pakai tanah. Tapi terus dipolibat biar kontrolnya lebih mudah gitu. Menurut saman gimana itu? Nggak apa-apa. Bisa sama saja sebenarnya. Tapi ini saran saya, kalau memang pakai tanah, daripada pakai polybag, saya mending pakai gulutan. Oleh lapung, gripnya beda lagi. Dripnya itu yang pipa yang langsung akar besar itu ya? Jadi itu harganya juga lebih murah. Lebih murah teman-teman. Oke. Itu saja mungkin ya, masalah media tanah. Sudah panjang. Panjang. Sebenarnya satu ya. Ini ada iklan, ada yang dilewati. Terus jangan lupa subscribe juga. Ternyata penonton kita banyak yang tidak subscribe. Iya, aku paham. 91 persen yang menonton video kita itu bukan dari subscriber. Nah, yuk nanti gue 8 persen, nanti gue nonton subscribe, 8 persen. Nah, kak teman, berhasil harga. Subscribe. Yo, oke. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.